Intro Hai 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 plan plan netizen di seluruh Indonesia Dimanapun kamu berada yang terkadang komentarnya luar biasa Ketemu lagi bersama kami di ini channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda So, kali ini jangan kemana-mana Kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh Nikita Mirzani kerap mencuri perhatian Karena perilaku beraninya yang kerap mengumbar isu-isu Dan mengementari hal viral di media sosial Tak jarang, Nikita bertengkar dengan orang lain hingga diseret kerana hukum Bahkan, beberapa waktu yang lalu Sempat menyindir penyanyi Agnesmo dan presenter kondang Nazwa Zihab Terbaru, rumahnya sampai digrebek kepolisian karena mangkir dari panggilan Polres Serangkota Atas laporan dugaan penistaan yang dilayangkan di Tomahendra Nikmir bukan pertama kalinya berurusan dengan polisi Ada sederetan kasus dan perseturuan yang membuat gaduh jaga dunia maya Nah, kali ini kita akan membahas ulasan deretan kasus perseturuan Nikita Mirzani Dengan sesama publik figur versi Yeni Fakta So, jangan kemana-mana Tetap stay tune di channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta Kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama Kasus dengan Dito Mahendra Awal mulanya, Nikita mengunggah tanggapan layar Berisi curhatan mantan kru pejabat chat pribadi Dito Mahendra Di situ, sang mantan pegawai memaparkan tunggakan gaji yang belum dibayarkan Dito kepada krunya Nikita pun menyindirkan sekaligus mengungkit hubungan spesial antara Dito dengan Nindi Ayunda Karena olahnya, Nikita dilaporkan oleh Dito Mahendra atas tuduhan penistaan dan fitnah Rumahnya juga sampai digerubik pihak berwajib karena mangkir dari panggilan kepolisian Yang kedua Kasus dengan Iza Zega Iza Zega yang merupakan mantan manajer Lucentaluna Menjadi korban pengenyayaan oleh sosok pria bernama Arnold Was pada 2020 lalu Membawa kerana hukum, Iza Zega pun menggunakan Elsa Shaif sebagai kuasa hukumnya Namun, pengakuan mengejutkan datang dari Devi Kailuhu Informan yang dibawa oleh Elsa Shaif dalam konferensi versenya Devi mengaku bahwa Arnold Was adalah suruhan dari Nikita Mirzani Nama baiknya tercebar, Nikita pun tak terima Iza Zega pun akhirnya menjadi terdakwa dan terancam mendekam di penjara selama 4 tahun Karena memberikan keterangan palsu dan melakukan pencemaran nama baik Yang ketiga Kasus dengan Habib Rizi Nikita Mirzani sempat mengomentari kepulangan Habib Riki pada 2020 lalu Walau tak langsung menyebutkan namanya, Nikita menggunakan sebutan Habib tukang obat Karena ungkapannya, Nikita pun dituntut oleh Habib Awi untuk meminta maaf kepada Habib Rizi Selain itu, Ustadz Maher Atul Wailibi pun mengancam untuk menyerbu rumah Nikita Mirzani dengan membawa 800 orang Pihak kepolisian pun langsung melakukan pengamanan dan patroli di sekitar rumah sang artis Yang ketiga Perseturuan dengan Dewi Persik Nikita Mirzani dan Dewi Persik memang sudah beberapa kali terlibat adu debat Hal ini bermula di tahun 2021 dan berlanjut hingga kini Nikita Mirzani dan Dewi Persik pernah menjadi host di sore-sore Amir Saat itu, setelah Nikmir berkata, dengerin kupingnya dong Dewi langsung menjabat quick Nikmir Permasalahan mereka tidak berhenti sampai di situ Nikmir dan Dewi kerap saling sindir di Instagram Yang kelima Sempat menyindir Agnesmo Secara belak-belakan, Nikita Mirzani juga terlihat menyindir isu negatif yang pernah dialami oleh Agnesmo beberapa tahun lalu Agnesmo mulai mendapat sorotan Mirzani bermula lantaran ia mengatakan dirinya berdarah campuran dan tidak memiliki darah Indonesia Tak terima dengan derasnya cibiran yang ia terima, Agnesmo akhirnya buka suara Ia memberikan respon pedas kepada para pihak yang mencibir dirinya Agnesmo tentu saja tidak menyebut secara spesifik siapa sosok yang dimaksudkan Tetapi, tampak jelas maksud Agnesmo ditujukan terhadap beberapa nama yang kerap kali menyindir dirinya Yang keenam Sekarang berseteru dengan Nazwa Sihab Wanita berkacamata yang belum diketahui identitasnya itu Mengungkapkan beberapa hal tentang keluarga Nazwa Sihab Ia mengungkapkan latar belakang suami Nazwa Sihab Ibrahim Asegab Wanita tersebut mengungkapkan jika kakak Ibrahim Asegab Pernah menjadi pengarcara Tommy Syoharto Bahkan kakaknya bernama Muhammad Asegab Disebut sebagai tim kuasa hukum Ricky Sihab Wanita itu juga mengungkapkan beberapa hal seolah menyindir Nazwa Sihab Nazwa Sihab memberitahanggapan menohok Pada sejumlah intimidasi yang terjadi saat ini Yang menyebab semua intimidasi itu dibuat untuk menakut-nakuti Supaya orang berhenti menyuarakan kebenaran Nah, demikian ulasan deretan kasus perseteruan Nikita Mirzani Dengan sesama publik figur versi Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan Untuk kita semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Dan tonton terus channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta Kita akan mendapat informasi dan pengetahuan dari seluruh budinya Jangan lupa like, komen, dan share